. Meski pernah menjadi wakil presiden, WAPRES, berpasangan dengan Jokowi Dodo. Jokowi, Yusuf kala tidak segan memberikan peringatan kepada mantan wali kota Solo itu, politikus senior yang pernah menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan Maju sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Mengingatkan Jokowi agar tidak ikut campuri pemilihan presiden, pilpres, dan pemilihan umum, pemilu 2024. Peringatan itu disampaikan JK setelah bertemu dengan beberapa ketua umum, ketum, partai pendukung pemerintah di kediamannya. Mulai dari ketua umum partai Grindra Prabowo Subianto, disusul oleh ketua umum partai Golkar Air Langga Hartarto dan ketum PKB Muhaimin Iskandar pada Sabtu, 6 per 5. JK menyarankan agar Jokowi bisa meniru presiden Megawati Soekarno Putri dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang tidak terlibat dalam pemilu di akhir masa jabatannya. Menurut saya, presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, tidak terlalu jauh melibatkan diri setelah masa jabatannya berakhir, kata JK. Alasan wakil presiden RI ke-10 dan 12 itu, agar jalannya pemilu 2024 berjalan lebih adil, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis, sambungnya. Peringatan agar Jokowi tidak campuri pilpres disampaikan JK merespon keputusan Jokowi yang tidak mengundang ketum Nasdem Surya Palo dalam pertemuan parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka pada Selasa, 2 per 5, malam lalu. JK mengatakan tidak mungkin pertemuan di istana itu tidak membicarakan soal politik, sebab jika bicara soal pemerintahan, sudah pasti partai Nasdem juga akan diundang, karena ini di istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja, tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang, berarti ada pembicaraan politik, ujarnya. Selain itu, JK juga berkeyakinan bahwa koalisi besar dari koalisi pemerintah yang ramai diwacanakan belakangan ini akan sulit direalisasikan, bahkan pimpinan kelima partai tersebut juga sudah menggelar pertemuan berbalut silaturahmi di kantor DPP PAN beberapa waktu lalu yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Itu suatu ide wacana yang baik, tapi secara pelaksanaan politiknya sulit karena tidak mudah untuk dalam jumlah semuanya akan bersatu dalam satu calon, katanya.